Kalau dia bicara, dia bicara dengan dalil dan dengan hujja Kalau orang bodoh, tidak berdalil, ya wajar Tapi ini gak punya abu ya Tetapi sama sekali dia bicara, tidak punya dalil Hanya mencaci maki Dan saya perhatikan Putusnya Ba'alwi yang sudah patent 100% ini Hari ini hanya dibela Kalau tidak dengan fitnah, dengan preming Kalau tidak dengan fitnah, dengan preming Kemudian, sekarang Secara ilmu nasab Tidak ada yang bisa membantah Bahwa Ubed ini bukan anaknya Ahmad bin Nisa Kita di Bandung Di Bandung ayah Hiji Kiai Karena Kimuhidin Karena sahak Kimuhidin Katanya Tesisnya imad itu Tesis iblis Uh, hebat amat Tesis iblis Tetapi dia mencaci-caci saya Tesis saya pakai dalil Ini kitab abad kelima Ini kitab abad keenam Ini kitab abad ketujuh Ini kitab abad ke delapan Ini kitab abad ke sembilan Tidak ada yang menyatakan Ubed anaknya Ahmad Sekarang ayu na Siya Lamunrek Ngapela nasabnya Baalwi iya Mana dalil na Nyaci-nyaci wongkul Tapi saya dalil na Pokona aing ma Pokona percaya baik Saya dalil dalil Saya tantang sekretaris saya Untuk SMS dia Ditantang untuk diskusi Jawabnya pakai voice note Abu ya mah Teper yogi diskusi-diskusi Jadi dia Penamanya memperkenalkan dirinya Sebagai abu ya Abu ya itu Kalau di Banten Puasanya 40 tahun Tidak pernah berhenti Abu ya tak Jelma lamun gesdi Panggil na Abu ya Kalau dipanggilnya Sudah abu ya Itu sudah ketahuan Zuhudnya Sudah ketahuan Waraknya Sudah ketahuan Sawmud Dahirnya Sudah ketahuan Ilmu fikihnya Sudah ketahuan Ilmu tasawufnya Sudah ketahuan Ilmu nahunya Sudah ketahuan Ilmu tafsirnya Nihayatul muhtaq Sudah tamat Tafsir Tobari Sudah tamat Etak Karak Ngarana Abu ya Namun kitab Patul Karibaito Bisa baca Siap Eta lain Abu ya Tapi buaya Lera senta Lera senta Ditangkang diskusi Katanya Enggak Mau diskusi Tapi dia Bikin video Melulu Pokoknya Katanya Yang menyatakan Bahwa Baklawi Bukan turunan Nabi Dajjal Dalil Namana Pokoknya Anu terpercaya Nasab Alwi Etta Iblis Dalilnya Mana Tidak ada Dalil Sama sekali Orang berilmu Itu Bapak Bapak Dia Kalau dia Bicara Dia bicara Dengan Dalil Dan Dengan Hujjah Kalau Orang bodoh Tidak berdalil Ya wajar Tapi ini Nggak punya Abu ya Tetapi Sama sekali Dia bicara Tidak punya Dalil Hanya Mencaci Maki Dan Saya perhatikan Putusnya Ba'alwi Yang sudah Paten 100% Ini Hari ini Hanya Dibela Kalau tidak Dengan Fitnah Dengan Preming Kalau tidak Dengan Fitnah Dengan Preming Sudah Kalian Bukan Cucu Nabi Sudah Cukup Ya Terima Kasih Ya Orang Sebagai Cucu Nabi Bisa Hidup Betul Enggak Yang lain Tidak Cucu Bukan Cucu Nabi Bisa Jadi Gubernur Jateng Tumpah Ganjar Pak Jokowi Bukan Cucu Nabi Bisa Jadi Presiden Betul Tidak Tidak Menjual Jual Nasab Pak Jokowi Walaupun Masih Nasab Nyemul Ya Dia Bisa Jadi Orang Nomor Satu Di Indonesia Kenapa Orang Lain Bisa Anda Tidak Sanggup Menghadapi Kenyataan Bahwa Anda Bukan Cucu Baginda Nabi Kenapa Anda Marah Kepada Saya Yang Memberitahu Anda Bahwa Anda Salah Di Dalam Mendon La Ibrota Bizon Nil Bayini Khotau Tidak Dihitung Sebuah Zon Yang Telah Nyata Salahnya Kalau Dulu Kalian Salah Menganggap Biri Cucu Nabi Karena Mendengar Berita Dari Kakek Kakek Anda Begitu Mangga Itu Tidak Berdosa Tapi Walakin Mata Amadad Sekuluh Bukum Kalau Sudah Tahu Dikasih Tahu Amah Ahli Ilmu Tahu Sebenarnya Si Tong Ini Bukan Cucu Nabi Ubed Itu Bukan Anak Ahmad Ubed Itu Anak Isa Ubed Bin Isa Bin Alwi Bin Muhammad Bin Himham Bin Awan Namanya Bukan Ahmad Bin Abdullah Ubed Bin Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Anaki Bukan Ubed Itu Tong Bukan Anak Ahmad Bin Isa Yang Cucu Nabi Tapi Ubed Itu Anaknya Mang Isa Mang Isanya Anak Mang Alwi Mang Alwinya Anak Mang Muhammad Mang Muhammad Anak Mang Himham Mang Himham Anak Mang Aon Lain Cucu Nabi Lain Jangan Salah Ubed Ini Katanya Kan Anak Ahmad Kata NT Bukan Ini Kitabnya Ini Kitab Tahdib Al-Ansab Ini Kitab Al-Majdi Abad 4 Semua Abad 5 Ini Kitab Muntakilat Talibiyah Ini Kitab Asyajarah Al-Mubarakah Di Abad 6 Ini Kitab Al-Asili Ini Kitab Al-Fakhri Ini Kitab As-Sabbat Al-Mushon Baca Semua Kitab Nasab Ini Nerangin Anak 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 Namat Bin Issa Tapi Ubed Teng 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 Loh Orang Dikasih Tahu Yang Ngasih Tahu Dimarah Marain Padahal Kita Yang Akan Menyelamatkan Dia Kita Nyelamatin Dia Bagaimana Itu Mereka Yang Bukan Cucu Nabi Sudah Dikasih Tahu Bukan Cucu Nabi Oleh Ulama Sudah Dikasih Tahu Oleh Ahli Tes DNA Darah Kalian Tidak Mengandung Sedikitpun Darah Nabi Muhammad tapi mereka masih kekeh mereka memaksa bagaimana mereka nanti bertemu dengan Gusti Baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w bahwa orang alim kiai yang dia itu paham agama lebih mulia daripada seorang keturunan Nabi lihat di dalam kitabnya Merakil Ubudiyah itu ulama tapi ada sebuah klan yang dia juga ada orang alim si Jeroro bisa di gaya kitab ketika gaya kitab Jerone'iku adalah al-unsuriah resisme hanya mengagungkan kelannya saja mengagungkan kelompoknya mengagungkan keluarganya saja bahwa orang-orang selain keluarganya adalah kasta nomor dua kita orang-orang Indonesia walaupun jadi profesor menurut dia mereka bahwa profesor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka walaupun SD orang tamat nah biarkan napa lawan biarkan napa lawan biarkan napa lawan PWI LS grobogan siap melawan siap siap jaga Kiai Kiai Nusantara siap jaga Kiai grobogan siap jaga Kiai Sarip Padir siap jaga Kiai Sarip Salim siap 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 Bagaimana maning bapak-bapak? Wis dekor bisa jawab? Nenggak taming kiai-kiai wis mati Mbah Sehnawawi tenara'lah Mbah Hasimasyari Mbah Kholil Bangkalang Mbah Maimun Jubair Ngakune pada ngisbat baklawi mana kitabnya Syekh Nawawi Tenara yang mengatakan bahwa habaib ini keturunan baginda Nabi bahwa baklawi ini diisbat sebagai keturunan Nabi, tidak ada Anani Kitabu Ketulajan bisa kita debatkan tidak ada pengisbatan baklawi sebagai keturunan Nabi Mbah Asim Asyari mana kita Mbah Asim Asyari yang mengatakan baklawi keturunan Nabi, tidak ada Mbah Walil Bangkalan tidak ada Mbah Walil Bangkalan yang menyatakan mengisbat baklawi sebagai keturunan Nabi Mbah Maimun Juber tidak ada Mbah Maimun Juber baru wafat beberapa tahun radiyallahu anhu beliau yang mengisbat Syekh Praden Jafar Saudik Sunan Kudus sebagai keturunan Nabi adalah Mbah Maimun Juber dan videonya masih ada di Youtube tetapi satu pun tidak ada video tulisan Mbah Maimun Juber yang mengisbat baklawi itu katanya Mbah Maimun sering ngabul yang ngabul lo ngabul minuman kita kasih kopi bukan berarti mengisbat nasabnya Kiai Sarip tidak itu namanya ikramud duyuf apa namanya ikramud duyuf memuliakan tamu kira duyuf bukan berarti Mbah Maimun Juber ketika didatangi habib beliau menghormati itu menghormati mengisbat nasabah lawi tidak sini kalau ada kertas yang ditandatangani Mbah Maimun Juber menyatakan bahwa saya mengisbat baklawi sebagai keturunan baginda nabi tidak ada mana videonya yang menyatakan Mbah Maimun mengisbat balawi tidak ada mereka menjadikan para ulama-ulama kita guru-guru kita sebagai tameng kenapa? karena mereka tidak bisa menjawab dalil-dalil pertanyaan dari saya bahwa mereka bukan keturunan nabi akhirnya orang sing ngereplaka sing ketemu orang mati sing dari tameng orang mati bisa ditakani harus ada verifikasi verifikasinya dari apa? tulisan tulisannya laka kitab-kitab laka terus premen Husnudon baik Husnudon orang bisa bos Husnudon itu boleh kalau belum ada dalilnya dalam kaidah Husnud tidak ada rekenan dengan dan yang sudah nyata kesalahannya premen durung nyata ini kita di sana bos apa orang tua kita ngomong mengen jadurung anak kitab-kitab nasab yang had maut karena lagi perang ribu laka sing nyata balawi jadi keturunan nabi jere anak piyai jere kita anak kitab siji kitab ini tidak dilangsap sing keluargan nabi Ahmad bin isa ditulis anak 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 ini Muhammad alih Husnudon laka ubed ubed baca nida katanya tidak ada kita ada banyak kitab hadram maut yang dicatat itu tidak ada nama ubed dicatat sebagai keturunan nabi ngakune adamul wujnan layadullu ala adamil wujud tidak menemukan bukan berarti tidak ada betul 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 gak sikilah kakek kiai syaripadil dilakukan tidak ditemukan disini tidak ditemukan kiai syaripadil di panggung tidak ditemukan di panggung bukan berarti di syaripadil tidak ada anak uangnya lagi nyumput kan betul lalu bagaimana bagaimana caranya kita tahu bahwa kiai syaripadil itu ada mau kita ntes kependah sebelum saya ke panggung sudah ketemu beliau dikasih kopi dikasih makanan ada dalil bahwa beliau itu ada di dunia ini walaupun sekarang tidak ada di panggung ini baru boleh dihusmudhani bahwa kiai syaripadil itu ada di dunia ini kenapa karena saya sudah bertemu tadi sebelum saya mencari sekarang betul apa tidak mesej pengenel laka pengenel laka lagi jaman muripe laka dari mana taunya dari kitab-kitab yang ditulis kuning yamanku ini menulis anaknya nabi siapa-sapa sing muripe bareng jaman kalau alwiku kalau mama tuan itu tukang nyatuk sensus takon-takon anaknya kisarif abad sekira sekian sing rabi ini dari rabi itu sekian dari rabi 25 sekian itu tukang nasabah begitu lah itu sudah ada kitabnya tapi ubed gimana tuan baklawiki laka anak yang abad sangang kok 500 tahun suise nulis nulis dewek ke dewek nulis kita iki putun nabi nasab kita adalah samlawi bin samwani bin samsudih nyatuk dewek liga ini nyatuk teki orang sesuai kelahan kitab-kitab sendiri sana jadi dia nyatuk sendiri nga wakgo kitab yang sudah ada tidak sesuai dengan catatan dia kitab yang ditulis oleh ahli nasab dukcapile cek des kan RT menulis sih ini ada berapa keluarga rumah ini satu keluarga pala rumah tangganya siapa anaknya siapa-siapa ada yang endel tidak ada keluarga misalnya dari Lampung sedang ada disini pindah mau tinggal disini ditulis keluarga itu sudah ada jaman dulu bapak wis anak terus 500 tahun kemudian dia kegare-gare dewek kita putunan abis hingga Ahmad Bin Nisa lah Ahmad Bin Nisa ini misli catat menjaman pengeneku anaknya cuma telur telur lah iku orang terima dia menghon bapak premen kita dimarah-marahi bapak menang baik orang terima dia ngomong eh dong ampura dong memang sirak wana singatet makonanku tapi salah ini singatetnya bener masih zaman mama tuan irobeng ini masih urif siram itu anak Ahmad Bin Nisa itu putunya nabi siram putunya Ubed Bin Isha Bin Alwi Bin Muhammad Bin Him Ham Bin Aon itu putunya nabi itu sudah ada kita jadi abad sembilan itu turunan doa kek kawis sana dkk ngakune iku maun emah ngakune iku maun eko bareng anu keberuan bahwa iku putunya nabi ngalih bareng anu ngalih silsil silsil ini yang terjadi bapak sampai marah-marah mengkonun gak tuh jadi kita ya wajar marah gaya orang terima makanya premen yang lagi lahir jadi putu nabi bareng arep mati jadi mantan cucu nabi siapa sih orang marah ayo marah kira-kira marah maka hei pils kudus sabar kudus sabar aja nuruti yang marah milu marah aja santai deh kita itu duduk arab ngajak gulet doang duduk yadanguna ilal khair wayak muruna bil ma'ru wayan haw na'anil mungkar lamun niat kita iku insyaallah kita berpahala amin tapi lamun niat kita ayo supaya dia kemarah bales dendam bangin nabok kiai kiai bahaya aja ya aja dosa aja yang penting ma'u neri ma'u mal-mal bisa ngelak nani mual bakal bisa ngelak wajan kok laki laki kita bisa layati dikairin nil mual bakal dibayar pireba uang itu paling gak diterima duit dimai harapan doang bahwa anak kok kita bingung anak antartika mual bakal anak jepremen anak uang uang aja jepremen mbak ibu yang amat di mayur wistihara uang ngegelah kagelati kita abekan aneh orang yang mau baca sedikit tulisan saya judul buku terakhir membongkar sejarah dan nasabah alwi akan paham bahwa memang orangnya aja tidak adeku uang ngegelah kak uang ngegelah kak si aran aran disebut aku ngawag doang supaya nyambung anak uang tapi duduk aran aran iku iku ma aran aran ngawag 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 mbak menarap nyambung mal bisa sampai puyuh buntu pen mal bakal ketemu dalilek buktinya selaras tes DNA nge wis dinyatakan kak kak